Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS yang ke-35 berlangsung meriah, dikemas dengan berbagai kegiatan lomba olahraga tradisional yang dipusatkan di lapangan Pus Pembadung, Mangu, Praja, Mandala. Puncak peringatan HAORNAS tahun ini menjadi momentum bagi Pemkap Badung untuk mengajak berbagai pihak agar kembali rutin untuk berolahraga. Apel Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-35 di Kabupaten Badung diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, pegawai Pemkap Badung, pelajar, serta atlet kontingen POKOR Kabupaten Badung. Bertindak selaku Inspektor Apel, Sekedah Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawa mengajak masyarakat untuk memotivasi diri dalam meningkatkan budaya dan prestasi dalam bidang olahraga. Dengan mengambil tema Ayu Olahraga, Bangun Indonesia, peserta diajak turut berpartisipasi membangun Indonesia secara keseluruhan, yakni jiwa yang sehat serta badan yang sehat. Saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Sekedah Kabupaten Badung menekankan di tahun 2018 ini, bangsa Indonesia mendapatkan kado istimewa dengan sukses sebagai penyelenggara dan penaih prestasi di Ajang ASEAN Games 2018. Pada kesempatan tersebut, seluruh pihak juga diajak mensukseskan perhelatan ASEAN Para Games 2018 yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Tak hanya itu, memetum hak olahraga sekali ini juga menjadi sarana mendorong seluruh pihak agar rutin berolahraga sehingga mampu melakukan pekerjaan maupun memberi layanan optima bagi masyarakat. Terkait kebijakan strategis penggap Badung di bidang olahraga, pemerintah berkomitmen membangun sarana olahraga yang monumental berupa stadion bertarap internasional, berkapasitas lebih dari 20 ribu orang yang direncanakan dibangun di daerah Mengui. Guna merealisasikan impian tersebut, penggap Badung diperkirakan menelan anggaran mencapai 500 miliar rupiah. Dari Badung, Bagus Alip, High News, Laporkan.